Penjoki lebih kuat dari pro player Ini statement yang bikin gue ketawa sampe gue join mafia MPL Asal lo tau ya Cil, pro player itu beberapa ada dari penjoki asalnya Terus karena jadi penjoki udah jago, dia cobalah peruntungan trial di tim-tim MPL Ada yang masuk, ada juga yang gagal Nah yang gagal itu tetep lanjut joki Yang berhasil lolos pada main di MDL Mungkin ada juga yang udah di MPL Ketika udah masuk pro player, lo bakal dapet masukkan banyak ilmu buat menang di turnamen Dikasih coach mental lah, dikasih coach fisik lah, dikasih ilmu dari coachnya langsung Jadi pro player itu ilmunya banyak Kalo udah main lama di MPL ya Jadi kalo mau dibandingin sama penjoki, beda jauh bos Statement ini kurang lengkap Harusnya gini, penjoki lebih kuat dari pro player di rank Kalo ini gue baru setuju Karena penjoki dibayar buat menang di rank Sedangkan pro player di rank main santai Karena gak ada tuntutan buat menang Kenapa gue bisa tau? Karena gue liat langsung penjoki di Tommy Store pada gila-gila semua mainnya kalo udah ketemu pro player Jadi ya kalo lu order joki di Tommy Store, gue jamin WS lah Gila Gila Gila